Pendidikan yang memerdekakan diagram prayer dan puisi oleh Cahyanyur Utami MPD SMK Negeri 1, Sabtosari. Sasaran sharing ini adalah guru, orang tua, murid, dan stakeholders pendidikan lain. Diawali dengan definisi bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang memposisikan murid sebagai individu yang unik yang dituntun untuk berdaya dalam mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya sesuai kodrat zamannya. Konsep dasar yang relevan dengan pendidikan yang memerdekakan diantaranya bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dan peradaban yang terus tergerak, maka pendidikan harus terus bertransformasi. Bahwa merdeka artinya berdaya, memimpin diri sendiri secara batinnya dan lahiriah untuk mencapai kebahagiaan yang dicita-citakan dan konsep budi pekerti dan profil pelajar Pancasila. Selain itu, juga pemikiran bahwa murid bukanlah tabula rasa, melainkan mereka lahir dengan kodrat alam masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan secara optimal dan guru bertugas untuk menuntut kodrat alam tersebut. Teori yang relevan diantaranya, kodrat alam dan kodrat zaman, convergentic teori, guru adalah petani, sistem among, asas trikon, frobel, montessori dan taman siswa, dan asas taman siswa. Miskonsepsi diantaranya bahwa belajar merdeka artinya memberi kebebasan tanpa batas. Yang benar, belajar merdeka adalah memberi kebebasan untuk mengelola kekuatan lahir dan batin yang dimiliki murid. Yang kedua, murid hanya perlu diajari satu bidang ilmu saja sesuai minatnya. Yang benar, murid diberikan kelewasan untuk mempelajari banyak hal dan mempertajam yang diinginkan. Yang ketiga, guru tidak perlu menyiapkan perangkat pembelajaran yang detail. Yang benar adalah guru menyiapkan perangkat pengajar yang akomodatif. Contoh-contoh diantaranya menumbuhkan budi pekerti, memberikan ketugasan berupa projek, pembelajaran yang kontekstual dan berdiferensiasi. Bukan contoh apabila tidak ada program yang memberdayakan murid untuk tumbuhnya budi pekerti dalam diri mereka Dan pemberian tugas yang tidak ada timeline yang jelas Izinkan saya membacakan puisi untuk menginternalisasi pemahaman pendidikan yang memerdekakan Puzzle bertumbuh oleh Cahyaburi Serpihan puzzle berserakan Beragam bentuk tak beraturan Tak berawalan, tak berakhiran Terenggut gamang masa depan Terbentur, terkoyak, terpatahkan keadaan Tangan-tangan lembut menyapa Mengelus, menyalakan rasa Menuntun cipta rasa dan karsa Tersadar, indah Tuhan mencipta Kodrat alam, kodrat zaman Bersemi bertumbuh Bahagia jiwa lembut menyentuh Terima kasih Maturnuun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati